Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel seputar Gcam oke di video kali ini saya akan share kembali ke kalian salah satu Gcam terbaik ya teman-teman dan Gcam ini sudah legend keluaran tahun 2020 akhir tahun yang lalu nah untuk Gcamnya sendiri yaitu Gcam varial versi 10 Gcam ini juga sudah support konfig dan juga sudah support astrofotografi nah menariknya lagi di Gcam ini sudah ada lip letter ya teman-teman ini sangat membantu kita untuk mengatur tone warna, ketajaman dan lain sebagainya nah sebelum kita lanjutkan ke videonya bagi teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video Gcam dan konfig terbaru lainnya dari channel seputar Gcam gimana untuk hasilnya? langsung aja kita ke reviewnya oke sekarang kita sudah ada di dalam Gcam Burial versi 10 nya dan ini masih standar belum kita restore konfig nah untuk menyimpan konfig nya nanti teman-teman bisa pindahkan file konfig nya ke folder Gcam dan folder konfig 7 ya teman-teman sama seperti Gcam di kita 2.0 oke langsung aja disini kita ketuk aja 2 kali seperti biasa langsung aja disini kita pilih file konfig nya misalkan nanti untuk konfig nya konfig ini gak support di hp kalian nanti kalian bisa gunakan konfig lain yang sesuai dengan hp kalian sendiri ya teman-teman nanti untuk link konfig nya saya sediakan di deskripsi video ini oke untuk konfig nya disini saya akan review konfig pixel plus brial versi 10 by seputar Gcam oke langsung aja disini kita klik yang tulisan update nah misalkan udah muncul beberapa fitur seperti ini maka untuk Gcam dan konfig nya udah siap untuk kita gunakan ya teman-teman yang artinya konfig yang tadi udah berhasil kita restore dan di Gcam ini dia juga sudah support ultrawide dan juga mode makro nya oke disini langsung aja kita coba dulu tes di objek pemandangan disini saya akan coba untuk mode kamera terlebih dahulu kita cek lagi untuk rinciannya untuk rinciannya disini kita buat di HDR nya HDR disempurnakan kemudian AWB nya disini kita off kan terlebih dahulu kemudian untuk image quality HDR nya disini kita buat yang height kemudian disini untuk rasio gambar kita buat di rasio gambar 4 banding 3 oke disini langsung aja kita coba kita tapkan ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke jadi untuk hasil yang barusan itu seperti ini ya teman-teman mode kamera Gcam varial versi 10 menggunakan konfig pixel plus by seputar Gcam bisa teman-teman nilai sendiri untuk hasilnya ini memang benar-benar cukup bagus detailnya benar-benar cukup detail teman-teman dynamic range nya ini lumayan ya teman-teman detailnya apalagi bisa kalian lihat ini di bagian awalnya pun ini masih kelihatan detailnya ya teman-teman apalagi untuk saturasi warna gak over dan gak terlalu natural juga masih enak dilihat ya teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi kita coba lagi mode kamera ya dan disini rinciannya awb-nya Coba kita on kan nanti kita bandingkan awb on dan juga awb off dan ini cuaca udah agak mendung ya teman-teman jadi harus kita tap seperti ini agar nanti cahayanya dapat oke langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai nah jadi untuk hasilnya seperti ini teman-teman ini mode kamera Gcam varial versi 10 menggunakan config pixel plus by seputar Gcam ini posisi awb-nya kita on kan ya teman-teman kalau ini kita lihat karakter warnanya dia cenderung memang lebih natural kelihatan seperti aslinya teman-teman ya kemudian ini untuk detailnya masih kelihatan detailnya teman-teman untuk dynamic range nya ini masih kelihatan bagusnya memang ini untuk perbedaannya dia disaturasi warna ya teman-teman di misalkan awb-nya kita offkan dia untuk saturasi warnanya lebih hidup dibandingkan dengan awb yang kita on kan kedua hasil ini sama bagusnya oke sekarang kita lanjut lagi oke selanjutnya disini kita beralih ke mode malam kita coba untuk mode malamnya nanti kita lihat kualitas hasilnya mode malam di siang hari seperti apa ya teman-teman oke kita cek lagi untuk rinciannya disini rinciannya astro nya kita matikan aja karena ini di siang hari awb-nya disini kita offkan kemudian untuk kualitas image nya disini kita pakai yang high kemudian itu rasio gambar disini kita pakai yang rasio gambar 4 banding 3 oke seperti ini kita kita tapkan ke objeknya langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil mode malamnya gcam varial versi 10 menggunakan config pixel plus by seputar gcam ini bisa temen-temen lihat sendiri ini karakter warnanya kalau kita lihat lihat ini hampir-hampir mirip seperti gcam di kita 2.0 ya temen-temen dynamic range nya benar-benar cukup bagus apalagi ini untuk warnanya cakep banget ya temen-temen gak oversaturation sama sekali pada ini posisi awb-nya tadi kita offkan kemudian ini untuk detailnya temen-temen detailnya masih masih kelihatan cukup detail Oke sekarang kita lanjut lagi selanjutnya disini kita beralih lagi ke mode ultrawide nya kita langsung klik aja yang lensa 0,6 ini ya temen-temen Nah untuk tampilannya seperti ini ini kita langsung coba dulu di objek yang sama ya temen-temen langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai tadi untuk rinciannya HDR nya kita pakai HDR plus awb-nya kita offkan Oke langsung aja kita cek untuk hasilnya Nah jadi untuk kualitas mode ultrawide nya di gcam varial versi 10 menggunakan config pixel plus by seputar gcam seperti ini ya temen-temen ini untuk detailnya masih lumayan cukup detail dan ini untuk saturasi warnanya lumayan cukup bagus Oke sekarang kita coba di objek orang Oke kita coba untuk mode kamera terlebih dahulu di objek orang kita cek lagi untuk rinciannya di sini ada yang kita pakai HDR plus awb-nya di sini kita offkan terlebih dahulu kemudian untuk image quality HDR nya di sini kita pakai yang high untuk rasio gambarnya di sini kita buat di rasio gambar yang standar 4 banding 3 Oke seperti ini kita tekan ke objek orangnya kita mainkan zoomnya sedikit 1,2 seperti ini Oke langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk hasil yang barusan gcam varial versi 10 menggunakan config pixel plus by seputar gcam ini kita tes di objek orang bisa temen-temen lihat sendiri di bagian objek orangnya ini warna kulit masih benar-benar kelihatan naturalnya kemudian di bagian backgroundnya pun ini enggak oversaturation sama sekali ya temen-temen ini langit tadi kita tep fokusnya di objek orangnya makanya di bagian backgroundnya ini kurang fokus ya teman-temen hanya fokus di bagian objek orangnya memang untuk fokusnya gcam ini saya akui cukup stabil untuk kualitas HDR nya pun ini cakep ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini Oke kita lanjut lagi masih di mode kamera Nah di sini masih di mode kamera dan ABB nya disini Coba kita on kan untuk yang lainnya rincian yang lainnya masih sama ya teman-teman Oke kita tekan ke objek orangnya seperti ini kita mainkan zoomnya 1,2 ya teman-teman seperti ini langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai Oke jadi seperti ini untuk hasil yang barusan jcam varial versi 10 menggunakan konflik pixel plus by seputar jcam ini posisi ABB nya kita on kan Wah ini untuk hasilnya bener-bener cukup cakep ini memang hampir sama seperti jcam Nikita untuk karakter warnanya ya ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri untuk tajamnya ini bener-bener cukup tajam kemudian di bagian objek orang masih kelihatan naturalnya Oke selanjutnya disini kita beralih ke mode potret kita cek lagi untuk rinciannya di sini untuk rinciannya Ritox wajah kita matikan kemudian untuk adernya disini kita pakai yang HDR plus nah disini kekurangannya di mode potretnya untuk konflik ini dia enggak support awb atau memang jadi enggak ada pengaturan awb nya Oke langsung aja disini kita coba tes kita tekan ke objek orangnya seperti ini kita mainkan zoomnya langsung aja kita shoot Oke nice kita tunggu Aduh ini cuaca bener-bener cukup cerah hari ini ya teman-teman Oke langsung aja kita cek untuk hasilnya Oke jadi untuk hasil mode potret yang barusan seperti ini ya teman-teman jcam varial versi 10 menggunakan konflik pixel plus by seputar jcam Wah ini bokehnya lumayan cukup rapi ya teman-teman apalagi untuk tone warnanya natural banget bisa teman-teman lihat ini detailnya masih kelihatan cukup detail ya teman-teman meskipun ini di bagian rambut sedikit miss enggak terlalu rata di bagian rambutnya glurnya ini tapi untuk selebihnya ini udah cukup sempurna ya teman-teman cakep banget untuk tone warnanya bisa teman-teman lihat sendiri untuk mode potretnya ini Oke sekarang kita lanjut lagi mode potretnya Oke untuk licenya enggak kita ubah-ubah kita coba lagi untuk mode potretnya di sini kita mainkan lagi zoomnya seperti ini kita tekan ke objek orangnya langsung aja di sini kita setelah shit ini viewnya juga mendukung ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri ini viewnya bener-bener cukup bagus Oke langsung aja kita cek untuk hasilnya Oke teman-teman jadi seperti ini untuk hasil yang barusan mode potret jcam varial versi 10 menggunakan konflik pixel plus by seputar jcam ini misalkan orang awam yang belum mengerti jcam pasti mereka ngira ini kita shoot menggunakan deseler ya teman-teman memang untuk hasilnya ini bener-bener mirip seperti deseler bisa kalian lihat sendiri dan untuk foto mode potret kedua ini untuk bokehnya ini lumayan cukup rapi ya teman-teman ya memang untuk mendapatkan hasil yang bagus itu tergantung dari cara pengambilannya mau gcam apapun itu misalkan cara pengambilannya pas maka untuk hasilnya nanti juga akan bagus ya teman-teman oke sekarang kita lanjut lagi sekarang kita coba tes lagi mode kameranya di objek orang ini viewnya lumayan cukup bagus kita coba ulangi lagi untuk mode kameranya awb-nya di sini coba kita off kan Oke seperti ini kita tapkan ke objek orangnya langsung aja kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses hadirnya sampai selesai nah jadi untuk hasil mode kamera yang barusan itu seperti ini ya teman-teman bisa kalian lihat sendiri di bagian backgroundnya bener-bener cukup cakep bagian tone warnanya pun ini cukup pas nggak over dan nggak kelihatan natural juga kemudian di bagian objek rona pada kulit manusia pun ini naturalnya masih kelihatan natural ya teman-teman meskipun tadi awb-nya kita off kan namun untuk objek orang warna kulit nggak kemerahan sama sekali dan ini tadi kita tapkan ke objek orangnya untuk fokusnya ya bener-bener fokus ke objek orangnya ya teman-teman Oke saya rasa cukup sekian dulu video kali ini terima kasih atas waktunya sudah menonton jangan lupa tetap stay on terus di channel seputar Gcam nantikan juga Gcam dan konfig terbarunya dari channel seputar Gcam